Informasi lainnya kebakaran juga terjadi di sebuah unit rusunami di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setidaknya ada 11 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diketahui saat api keluar dari jendela di unit nomor 29 lantai 10 Rusunami Gading Icon, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting dan saksi mengatakan penghuni meninggalkan unit keluar kota dengan tetap menyalakan pendingin ruang. Kebakaran sementara karena memang menurut informasi dari lapangan, ruangan itu atau kamar itu kondisi kosong ditinggal oleh penghuni-nya. Jadi kemungkinan besar adalah penggunaan atau hubungan harus banyak. Kesulitan di lapangan, untuk di gedung sih tidak ada, tapi hanya akses menuju area bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran harus mengerahkan 11 kendaraan pemadam untuk menjinakan api. Petugas pemadam kebakaran mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran mengakibatkan satu unit rusunami terbakar habis. Kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Terima kasih telah menonton!